Aku tidak mengerti apa yang terjadi padaku, pada kamu, pada kita, mengapa rasanya semua berjalan begitu cepat? Tiba-tiba saja kamu sudah menyita seluruh isi pikiranku, tiba-tiba saja hadirnya kamu di sempingku selalu kuharapkan. Kita mulai dekat, bercanda, juga tertawa. Kamu membawa perasaan lain di hatiku ketika aku menatap matamu. Berbicara denganmu, perasaan yang benar-benar membuatku nyaman, membuatku tak ingin beranjak dari sisimu sedikitpun. Semua jadi terasa berbeda karena hadirnya kamu dalam hatiku. Hitam dan putih yang biasanya mengisi hari-hariku terasa lebih berwarna, lebih hidup ketika kamu hadir untuk menggenapkan ruang-ruang kosong yang diselubungi kesepian. Obrolan-obrolan ringan yang kita jalin terasa tidak lagi biasa. Terasa begitu berharga bagiku. Perasaan ini tumbuh lebih cepat daripada yang kuduga. Aku merasa susah karena perasaan ini. Sekuat aku bisa, aku berusaha untuk menyanggah perasaanku padamu. Berusaha menghindari kamu dan juga perasaanku sendiri. Namun nyatanya, semua sia-sia karena kamu tetap hadir tanpa lelah menghuni seluk-beluk benakku. Tiba-tiba saja, aku merasa takut dan khawatir akan kehilangan sosokmu. Tak bisa kubayangkan apa yang terjadi jika harus pergi dari tawamu. Aku sulit jauh darimu. Terkadang, aku merasa kamu seperti oksigen. Hal yang penting dan selalu aku butuhkan. Padahal, kamu bukan siapa-siapa aku. Terkadang, aku heran. Apa yang menyebabkan aku takut kehilangan yang bukan milikku? Salahkah aku dan perasaanku ini? Tapi, entah mengapa, aku merasa bahwa kamu tak merasakan yang kurasa. Perasaan kita jauh sangat berbeda. Sikapmu padaku juga berbeda. Seakan-akan hadirnya diriku tidak berpengaruh apapun bagimu. Rasa pedulimu pun tidak sedalam merasa peduliku. Apa yang salah dari kita? Apa yang salah dari caraku mengagumimu? Mungkin, kamu hanya belum mengerti sedalam apa perasaanku. Jadi, kamu hanya mengabaikan ketulusanku dengan menjauhiku. Kamu berusaha terlihat tidak peduli. Salahkah aku tetap menyampaikan harap pada setiap air mata yang menetes untukmu? Salahkah aku memiliki perasaan ini? Pernahkah sekali saja aku ada dalam pikiranmu? Pernahkah sebentar saja kamu memikirkanku? Mungkinkah aku bisa merasakan ketulusanmu? Tolong! Aku inginkan walaupun hanya sekali saja. Kadang, aku merasa begitu tolol. Mengemis cinta padamu. Tetap menyukaimu walaupun entah untuk keberapa kalinya aku menangis. Tetap mengharapkanmu walaupun itu sia-sia. Jadi, lihatlah. Aku begitu tulus. Perasaanku tanpa syarat. Tetapi lihat dirimu. Pernahkah aku menjadi sesuatu yang berharga di hatimu? Aku tidak berhak berbicara tentang rindu akan hari-hari kebersamaan kita yang menyenangkan. Karena kamu tak merasakan rindu yang kurasa. Jarak yang sengaja kamu goreskan di antara kita seolah menjadi pertanda bahwa kamu benar-benar ingin menjauhkan aku dari hidupmu. Tidaklah menyakitkan jika kamu menolak perasaanku. Karena yang ku permasalahkan sebenarnya bukan itu. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan saat perasaanmu begitu terikat kepada seseorang. Bukan karena kamu tidak bisa menyatu dengan dia. Maka kamu akan merasa hidupmu begitu nestapa. Sesuatu yang lebih meluluh lentahkan hatimu adalah ketika seseorang itu pergi menjauh darimu. Membiasakan diri tanpamu. Atau bahkan orang itu tidak menganggapmu ada sekalipun kamu ada di sampingnya. Seseorang itu tidak ingin kamu terlibat dalam hidupnya. Bahkan sekadar untuk diingat dan itu perlakuanmu padaku. Mungkin dari awal memang aku yang salah. Aku terlalu cepat menyimpulkan bahwa perhatian kecil yang kau berikan padaku adalah bentuk perasaan lebihmu. Tanpa tahu bahwa itu hanyalah sebuah perhatian kecil dari seorang teman. Aku yang salah untuk terlalu berharap bahwa kita bisa menyatu tanpa menyadari bahwa kamu tidak pernah memiliki perasaan yang sama denganku. Aku tidak mengerti apakah kita akan berpisah di persipangan jalan yang telah sama-sama kita bangun. Atau masih bisakah aku menaruh berjuta harapan yang tak kunjung menjadi nyata. Aku baru menyadari bahwa kamu begitu sulit kuraih, begitu jauh dari genggamanku. Aku harusnya menyadari posisiku saat ini. Tenanglah, kamu tidak usah khawatir. Aku bisa memendam perasaan ini. Karena jika aku menjelaskan pun, kamu tidak akan pernah mau mencoba untuk mengerti. Semua akan menjadi sia-sia. Aku akan berusaha untuk melepaskan segenap harapanku. Aku akan berusaha mengubur sisa-sisa kebahagiaan yang hampir musnah dalam dasar hatiku. Agar tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya kembali. Agar kamu pun juga tahu, agar kamu mengerti betapa besar aku berharap padamu. Tidak usah kamu ajari aku bagaimana cara merindukanmu. Aku lebih tahu itu. Hatiku lebih sering menafsirkan rasa itu. Tidak usah kamu ajari aku bagaimana caranya melupakanmu. Karena hari-hariku lebih sibuk mengejar rasa itu. Dan kamu pasti tahu, aku berbohong jika aku bilang bahwa dengan mudahnya aku membenci dan melupakanmu. Selamanya aku tidak akan begitu. Kamu pasti tahu, kalau aku selalu sulit lepas dari bayang-bayang tentangmu. Sekali lagi, maafkan aku. Karena sudah terlalu berharap. Selamat menikmati.